Mas Andi udah siap Mas Andi? Mas Andi nanti ke karta negara enggak Mas? Mas? Mas komentar gini aja Mas Andi Mas TV One Mas Andi Selamat siap teman-teman semua, teman-teman media, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa dan semua pesan dari masyarakat, dari relawan, emak-emak, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu di seluruh Indonesia yang mendoakan saya sekarang Alhamdulillah hari ini sudah pulih seperti sediakala dan beraktivitas normal. Insyaallah. Amin. Yang kedua saya ingin terima kasih teman-teman Jumbir, tadi baru saya berikan pengarahan. Yang pada intinya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjalankan tugas selama kampanye terluka dan pelaksanaan pemungutan suara 17 April termasuk Bawaslu, KPU, Kepolisian, Rekan-Rekan Media, masyarakat, para alih ulama, para abai, para kiai, para masai, para topok masyarakat, terbukti mahmat dan milenial, seluruh rakyat, seluruh rakyat lawan, seluruh rakyat lawan yang berkumpul dari Sabang sampai Merauke, dari Nianya sampai Pulau Rote, dan saya mendapat laporan dari para Jumbir yang kebetulan juga masih bertugas sebagai calon yang bertanggung istratif bahwa masih berjalan dan input suara ini terus berlangsung pada saat ini. Saya ingin sampaikan mari kita jaga bersama-sama dan prosesnya agar suara rakyat terus terjaga dan terkawal. Jangan sampai ada yang tercacah satu bur juga. Ketiga, saya ingin mengajak semua elemen pendukung Prabowo Sandi untuk terus membantu, mengawal dan memonitor input data. Input data suara dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, integritas, dan kejujuran. Keterbukaan, integritas, dan kejujuran. Prabowo Sandi percaya bahwa KPU dan Bawaslu akan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Mari kita jaga kepercayaan dan kedaulatan rakyat selama proses ini. Masyarakat berhak menerima hasil pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Terima kasih.